. Banjir pujian dari supporter dan netizen, timnas U16 berhasil tampil menawan saat melawan Singapura di Laga Perdana. Coach Nova Arianto sukses jadi perhatian publik, yang dinilai berhasil menerapkan taktik dan permainan cantik ala STY selama menjadi asisten pelatih. Permainan timnas Indonesia kembali disorot banyak orang baru-baru ini, tidak hanya di level senior dan U23, bahkan timnas U16 juga berhasil menjadi perhatian menarik bagi para pecinta sepak bola. Bersama Coach Nova Arianto, timnas U16 sukses melibat Singapura di Laga Perdana semalam, dalam turnamen 2 tahunan Piala AFF, atau sekarang berganti nama menjadi ASEAN Championship. Permainan timnas U16 dinilai banyak orang sangat menghibur dan atraktif, sehingga tidak heran banyak netizen yang merasa bangga dengan permainan timnas semalam. Selain menyoroti fighting spirit yang tangguh dari pemain, timnas U16 juga terlihat mampu bermain stabil selama 90 menit, terlebih untuk stamina yang terlihat sangat bagus. Hal itu tentu jadi catatan menarik bagi pelatih timnas sebelumnya, yang mana tim junior memang kerap kali bermasalah soal fisik dan stamina. Namun di pertandingan semalam, hal itu tidak terlihat buruk, timnas U16 justru selalu menekan ke jantung pertahanan Singapura. Saat ditanya soal rahasia taktik yang diterapkan oleh Coach Nova, dia mengaku memang banyak belajar dari Sinta E Yong di timnas senior. Bahkan dia juga tidak menafikan, kalau beberapa pola latihan dan strategi yang dia pakai adalah adaptasi dari strategi Sinta E Yong di timnas senior. Dia juga mengaku, kalau ingin menerapkan permainan bola-bola passing pendek, tidak hanya melulu melakukan long pass jauh ke depan, walaupun sesekali hal itu memang perlu. Kami sangat bersyukur bisa menang di pertandingan tadi, itu sebenarnya bukan pertandingan yang mudah. Singapura juga mampu merepotkan kami di babak pertama lewat serangan bola atas, tapi kami tidak melakukan kesalahan, ucap Nova Arianto. Ya tentu saya belajar banyak dari Coach Sin selama di timnas senior, saat ditugaskan di timnas U16 saya sangat senang dan merasa ini menjadi satu tantangan, semoga kami bisa memberikan hasil yang terbaik di turnamen ini, ucapnya lagi. Ya kami tidak akan memainkan bola-bola panjang, seperti yang ada di timnas senior kalau fisik dan stamina pemain sangat penting. Kami melakukan hal itu dengan baik, dan anak-anak melakukan tugasnya dengan baik selama 90 menit pertandingan, ucapnya. Ya, saya sangat senang bisa memberikan tontonan yang terbaik dan bisa menang, semoga ke depan kami bisa terus melangkah, bahkan bisa mempertahankan gelar juara tahun 2022 lalu, tutupnya. Nova Arianto sendiri memang salah satu legenda timnas Indonesia di tahun 2000-an. Pemain yang berkepala pelontos itu juga tercatat sukses bersama Persib Bandung selama menjadi pemain. Selain itu, karirnya di dunia kepelatihan juga terlihat cemerlang, dengan menemani Coach Sin Taeyong membawa timnas Indonesia lolos keputaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Wah gimana pendapat kalian guess? Lebih bagus mana gaya main timnas U16 atau timnas U20 Asuhan Indra Syafri? Kalau Mimin sih lebih demen gaya mainnya timnas U16? Kalau kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah. Terima kasih telah menonton!